kalau orang-orang lagi ngantuk-ngantuk itu ngomongnya pelan Pak cepat berarti ada gelombang-gelombang di badannya yang menjadi tenang jadi Ibn Abbas waktu dia masih kecil dia sudah bisa menemukan ketenangan itu dalam dirinya sehingga dia bisa melihat wujud cahaya yang bernama Sibina Jibril ada sahabat yang melihat cahaya di rumah yang dibacain Quran ada sahabat lagi baca Quran, tiba-tiba ada awan diatasnya tapi dia tidak tahu, karena dia tidak diberikan kasyaf lebih, dia cuma dilihat awan padahal itu adalah malaikat, Nabi mengatakan itu malaikat ada sahabat lagi itikaf, di dalam tanah ada yang baca itu kasyaf itu kan, kasyaf semua itu jadi kasyaf itu sudah mainan biasa oleh ulama-ulama waliullah tapi ulama-ulama ur-rusul, ulama-ulama yang memperhalakan teks dan dia lupa teks-teks ini berasal dari alam dia baru gak kokan balik ke sono gitu akhirnya, mengatakan yang Nabi tidak pernah katakan emang Nabi mengatakan khusus beliau? kan enggak? sahabat mengalami, para ulemah jabi mengalami ulemah salafus soleh, sebagian mengalami apa kata beliau? ayat ini, surah 6 ayat 75 demikianlah kami perlihatkan daripada Sayyidina Ibrahim malakut, alam malakut dari langit dan bumi supaya dia menjadi orang yang yakin muqinid, yakin ini coba, kata kuncinya Nuri Nuri, kami perlihatkan berarti kasyaf itu si wali yang melihat atau wali diperlihatkan Nabi itu melihat atau diperlihatkan Nabi Muhammad berjalan terbang sendiri atau diterbangkan? udah kata kuncinya disitu kalau sudah kata pasif di, maka siapa aja bisa enggak, mesti dia seorang Nabi Nabi, gitu jadi jangan ayatnya enggak ngomong begitu untuk bilang begitu sama dengan saya ketemu seseorang dulu ketika kita bahas tentang tabaruk sahabat kepada bekas hudu Nabi rambut Nabi, makanan Nabi, darah Nabi apa kata dia? ada khas li Nabi? lihat kita tanya balik mana dalilnya? kan dia nanya dalil mana dalilnya kalau itu khas buat Nabi? harus ada dong kalimat ini khas buat Nabi ya kan? ada enggak? enggak ada karena tidak ada dalil taksisnya jangan coba-cobaan untuk buat Nabi baru jadi Bid'ah itu teman-teman ada yang menambah-nambahkan ada yang ngurang-ngurangi nah Bid'ahnya sebagian Sufi yang tidak alim itu nambah-nambahin tapi kalau Sufi yang alim dia enggak mau nambah-nambahin Bid'ahnya Salafi suka ngurang-ngurangi bener ya? tak apa bener ya? ngantum yasinan kata dia ada tuh bisa sama Rasulullah Nabi enggak baca yasin katanya bukan Nabi enggak pernah ngumpul-ngumpul baca yasin kalau Nabi enggak pernah ngumpul sahabat pernah ngumpul enggak baca ayat sama-sama pernah itu boleh-boleh aja orang kalau beres baca al-azkar nawawi enggak akan rap enggak akan nyinyir ketika mulai yasinan walaupun saya juga jarang ya kok yasinan kalau suka makan asinan ya طيب قال ya من طريق ما ya أخبرت أخبرت الأنبياء من طريق الوحي أورده عليهم فقبلوه بالروح والأولياء من طريق الحق أوردهم على قلوبهم فقبلوه بالسكينة وَلَمْ يَقْبَلُوا شَيْعًا خَالَفَ الشَّرِيَةً ya coba perhatiin jadi enggak usah khawatir lah sama para wali jangan sok-sok bisa menjaga syariat mereka lebih mengerti mana yang syaitan mana yang malaikat mana yang dari Allah mana yang dari Iblis ya coba lihat kalimatnya Nabi itu menemukan kebenaran itu dari bin طريق wahi dari jalur wahi Allah berikan kepada mereka lalu mereka menerimanya dengan ruh ini ini kalam beliau ya dengan ruh sedangkan wali من طريق الحق itu artinya الحم lalu Allah berikan kepada mereka mereka menerimanya dengan kolbu di kolbu tempat apa asma 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 Allah berikan mereka tenang maka wali ini bedanya di zikrullah di kolbunya ketika mendapatkan ilham ini teknik di atas banyak cek di jadinya di jadinya di jadinya Itu yang ngomong tempat Medina Bidah Hasanah Saya bidangnya Bidah Sakinah Mereka para wali Tidak akan pernah menerima sesuatu Yang bertentangan dengan syariat Itu kalau wali Gak akan pernah Jadi gak usah khawatir lah Gak usah nyinyir sama sufi Gak usah nyinyir sama wali Wali itu gak akan pernah menerima sesuatu yang Beda sama syariat Gak akan pernah Karena standar kebenaran Ma'rifat yang mereka terima selalu Ini menurut syariat gimana Beda loh menurut fikih Menurut syariat bukan fikih Apa beda syariat dengan fikih Syariat hukum Allah Kudus, suci Kalau fikih Ijtihad ulama tidak suci Jadi kalau yang antum Maksud fikih Mungkin ilhamnya wali Bertentangan dengan fikihnya Tapi kalau dengan syariah Gak akan bertentangan Ini versi beliau Jadi bagi beliau Nabi menerimanya dengan ruh Lakin ni'akul Wali juga menerima dengan ruh Boleh toh kita mentajdid Berapa Bahwa lali juga menerima dengan ruh Wali yang mana Al-Ghawus Satu aja Hanya Wali Ghawus Kalau di akhir zaman Dia Imam Mahdi Kalau di zaman Syabal Qadir Dia Syabal Qadir Di zaman Sidi Ahmad Tijani Sidi Ahmad Tijani Beliau menerimanya dengan ruh Ada pun Di bawah mereka Ada wali-wali yang disebut Kutub 313 Itu menerimanya dengan kolbu Kelantum dapat Ide dari Allah Ilhamdulillah Gak pakai kolbu Menerimanya Pakai fikron Masa sih Masa sih Gak jadi-jadi kan Sama padahal Turunnya sama Barengan Tapi cara menerimanya beda Baik Selamat menerimanya